Selamat pagi cat lovers, kembali lagi dengan saya Papa Pau di YouTube channelnya Meko dan Moeza Hari ini kegiatannya Meko Moeza saya ingin perkenalkan nih dengan kucing yang baru saya adopsi di tanggal 19 Februari kemarin. Kira-kira gimana nih cat lovers reaksinya si Meko sama Moeza kita lihat apakah mereka mau menerima si kucing anak bule yang baru saya adopsi itu saya sih sebutnya si Moeza sama kayak si Moeza namanya cuman dia mau kita lihat cat lovers apakah si Meko dan Moeza mau menerima mereka di kehadiran di kos-kosannya Meko yuk cus nah ini nih cat lovers ini para babon-babon geng babon si Meko sama si Moeza kalau makan banyak banget sehari bisa 5 kali 6 kali ini geng babon ini namanya ini namanya Meko nih geng babon yuk kita keluarin satu persatu cat lovers apakah si Meko dan Moeza bisa menerima teman balunya si Bontus itu si Moeza yuk kita lihat cat lovers ayo geng babon keluar geng babon halo cat lovers nama aku Meko yuk kita keluarin satu lagi si Mimoeza nya ya nih geng yang paling babon ini dia nih cat lovers nih kerjaannya geng babon babon di kos-kosannya tanter Meko gini nih kerjaannya cuma makan tidur makan tidur coba gimana nggak gembrot badannya ini namanya babon super babon nih ayo super babon Moeza keluar kita kenalan dengan teman baru ayo super babon ayo super babon keluar nah cat lovers ini nih yang aku perkenalkan dengan mereka nih pertama kalinya hari ini si Moeza perkenalkan dengan si Meko dan Moeza kita lihat ya reaksinya apakah mereka bisa terima ayo Moeza ayo Moeza kita keluar kita main nih namanya Moeza nih cat lovers perkenalkan ini kucing baru saya baru saya adopsin namanya Moeza jenisnya kucing peknos ya cat lovers yuk kita lihat apakah si Meko dan Moeza bisa menerima kedatangan si Moeza ini yuk kita lihat ngapain kamu disitu Meko mau makan hei Meko mau makan disitu ayo turun turun kita lihat reaksi si Moeza sudah mulai bertemu dengan si Moeza sama-sama M Moeza dan Moeza nih hei hei teman baru iya ya begitulah ketepas kerjaannya kucing-kucingku halo hmm berapa kilo cinta minko nah si babon boleh keluar si Moeza si Moeza nya ngambil kabar kita lihat si Moeza mulai menyamparkan cat lovers nyamperin si Moeza Si Mausa Ya mereka mulai Perkenalan Kita lihat kata bos Apakah mereka berantem Ataukah akan bersahabat Jangan begitu Kaget Jangan nyagetin abang Abang Moiza kaget Mausa Ya kita pas lihat Si Maiko mulai perkenalan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati baguslah mau saya juga mulai mencium-cium ini masih takut ya hei hei kejar-kejaran kenalan atuh kenalan salam salaman hei 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 kamu ngapain kalian berdua ngapain disini kenalan ini yang satu nih kat lopet sekecil ini gak bisa diem kat lopet kita lihat apakah meiko mau menomproknya hei kakak meiko kakak meiko sepertinya meiko takut kat lopet oh no kakak meiko mau 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 kenalan sama kakak meiko mau ini dia nih ini orangnya nih ini dia nih big babon big babon halo 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 ketopers aku moizah aku adalah big babon di kos-kosan temtemiko salam kenal kita lihat kita lihat ketopers si kecil ini pemberani ternyata dan si moizah mulai ketakutan mulai terancam sepertinya mereka bersahabat ketopers sudah mulai sudah mulai bersahabat tidak ada berantem dan teman ya itu dong hei 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 main sendirian kalau moizah itu ajak abang moizahnya ajak main abang moizahnya sepertinya sekecil ini pemberani katlover sepertinya 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 selamat menikmati hei ngapain kamu disini kasihan adiknya kasihan hai say luar ya wah abang abang kakaknya nih oh iya pemirsa saya belum menjelaskan ya kenapa si moizah ini dibotakin seperti ini jadi awal saya adopsi si mauzah ini di tanggal 19 Februari tahun 2022 ini jadi di owner nya yang sebelumnya itu sebelum saya adopsi di tempatnya itu jorok pemirsa di kandangnya jorok pembersihannya kurang bersih jadi saat kita mau adopsi sebelum saya ambil si mauzah ini saya minta sama owner nya untuk dibersihkan dulu si mauzah ini setelah dibersihkan dimandikan sama owner sebelumnya ternyata di badana si mauzah ini terdapat ada jamur cat lovers nah terlihat kan nah jadi saya tidak mau ambil resiko untuk kesehatan si tante meko dan si babon moezah jadi papau mengambil keputusan untuk menggundurkan si mauzah ini biar jamurnya si mauzah cepat sembuh dan si mauzah nya juga biar bisa sehat oke cat lovers sampai disini aja untuk kegiatannya si tante meko dan si babon moezah dan serta kegiatan kucing anabul baru kami yaitu si mauzah jangan lupa untuk like komen dan subscribe serta bagikan di sosial media kalian dan jangan lupa klik loncengnya biar mengetahui kegiatan-kegiatan di kos-kosan tante meko dan babon moezah oke cat lovers sampai ketemu lagi di channel berikutnya sampai jumpa bye bye